Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Di Malaysia ini, mana-mana wakil rakyat Tidak kiralah ahli parlimen Tidak kiralah ahli Dewan Undangan Negeri Yang bergelar wakil rakyat ini Perlulah menjaga status mereka Sebagai wakil rakyat Kerana mereka dilihat oleh rakyat Dilihat oleh penyokong mereka itu Sebagai seorang yang menjadi contoh dan teladan Tidak kiralah wakil rakyat daripada pembangkang Wakil rakyat daripada kerajaan Itu tetap sama di mata penyokong Dan terutamanya di mata seluruh rakyat Malaysia Persoalannya, apa-apapun salah laku Ataupun kesalahan yang dilakukan oleh wakil rakyat Mereka perlu dikenakan hukuman Dikenakan tindakan undang-undang Supaya itu adil bagi rakyat Malaysia Janganlah pula oleh kerana mereka wakil rakyat Mereka tidak boleh dikenakan tindakan undang-undang Berkaitan dengan ini, satu lagi adun daripada pembangkang Ataupun adun PN Yang sebelum ini pernah viral Dimana adun daripada pembangkang ini Ataupun pembangkang hari ini Dimana sebelum ini adun PN Yang sebelum ini memapah wanita mabuk ke hotel Dan ini update terkini kes tersebut Dikongsikan melalui harapan daily bertarik 31 Julai Mangsa rogol mengaku Biasa tidur bersama adun PN Kalau benarlah perkara ini Bukankah adun daripada PN ini Perlu terus dipecat Perlu terus dilucutkan jawatan Kerana ini bukan menjadi satu contoh yang baik kepada rakyat Malaysia Seorang wanita yang dirogol Rakan adun Gombak Setia Muhammad Hilman Idham Terut mengaku Biasa tidur bersama wakil rakyat dari PN itu Hal itu terbongkar menerusi Alasan penghakiman yang menyaksikan Muhammad Zulfahimin Ma'zir 40 tahun Dijatuhi hukuman penjara 13 tahun Dan dua sebatan oleh Mahkamah Session KL Sehubungan itu Pemerhati politik Najib Bakar Bertanyakan sama ada Hilman akan membuat laporan polis Berhubung dakwaan wanita itu Yang telah memberitahu mereka berzina Dalam perbicaraan Rupanya dapat tahu Mangsa ini adalah girlfriend Hilman Biasa tidur bersama Biasa mabuk bersama Hari kejadian itu Hari jadi mangsa Hilman bawa dia celebrate Nah apa yang saya lihat di sini Adun PN ini Tidur bersama dengan wanita ini Sesuai dengan dakwaan wanita itu Dan juga Beliau juga biasa mabuk bersama Maknanya adun PN ini Telah mengambil minuman alkohol Ataupun Arab Yang sudah pasti Perlu dijauhi oleh Pemimpin-pemimpin politik Terutamanya wakil rakyat Bila dah mabuk Ditempahnya bilik hotel Dan ditinggalkan mangsa Dengan Zul Fahimin Dia bagi jah girlfriend dia Kat kawan sendiri Sharing is caring code Amerika sungguh adun PN ini Rupanya ya Perlinya Dalam masa sama Najib menyarankan agar Laporan kepada Jabatan Agama Islam Berkaitan perlakuan terkutuk itu dibuat Kalau Hilman tak lapor Kira betullah kan Kalau dah ni Boleh dah ni Buat laporan kepada Jabatan Agama Islam Terhadap adun PN Kerana berzinak Tulis Najib Bakar lagi Untuk rekod orang ramai Boleh memuat turun Alasan penghakiman Kes rogol yang membabitkan Kenalan pemimpin PN Berkenaan Menuruti dokumen mahkamah itu Hilman menjemput wanita berkenaan Untuk sambutan ulang tahun kelahiran Di sebuah restoran di hotel berkenaan Bersama tertuduh Yaitu Zul Fahimin Dan beberapa lagi Rakan lain pada penghujung 2020 Saudara-saudara Anda boleh lihat melalui artikel Harapan Daily Untuk berita sepenuhnya Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sudah pasti Kalau berkaitan dengan zina Berkaitan dengan arak Adalah satu perkara yang sensitif Terutamanya Bagi pemimpin politik Apa komen Anda? Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih kerana terus setia bersama Di dalam channel ini Tuan-tuan dan papan Baru-baru ini Melalui laman Youtube channel ini Di ruangan komen Terdapat satu komen panas Yang menyebut Nama beberapa menteri Untuk dipecat Termasuk PMX Juga diarah Untuk letak jawatan Antara menteri Yang dipecat Yang diarah Ataupun digesah Untuk letak jawatan Sebelum ini Iaitu Satu NGO Yang menggesah Saifuddin Nasution Menteri dalam negeri Untuk dipecat Kerana dilihat gagal Dan Di dalam ruangan komen Ulasan video itu Juga ada menyebut Menteri lain yang juga Perlu dipecat Antaranya Adalah Mat Sabu Rafizi Dan Fahmi Fazil Sedara-sedara Melalui Komen ini Saya pun membuatlah Ulasan Tiga menteri Tiga menteri Kerajaan Yang diarah Untuk letak jawatan Dan saya mendapat Komen yang baharu Menyatakan PMX Dan seluruh kabinet Itu Yang wajib Letak jawatan Kerajaan Yang sedang Menjual negara Dan komen Yang seterusnya Pula Tak payahlah Nak dengar Pihak lawan PN Kerajaan Perpaduan Terbaik Semua mereka itu Sedang buat kerja Dengan baik Kelemahan Tetap ada Di mana-mana Siapa yang Buat kerja Siapa yang Komen itu Dan komen ketiga Di dalam video itu Nak ganti Dengan PN ke MP MP Bangang Sakau Habis Duit rakyat PN Pas Jagah Bilik mayat Pun tak boleh Harap Itu adalah Tiga Komen pilihan Yang panas Yang saya Kongsikan Hari ini Sedera-sedera Persoalan yang Timbul Yang paling Utama Adalah Kenapa nak Anwar Letak jawatan Kenapa nak Menteri dalam Kabinet Letak jawatan Kalau benar Mereka gagal Apa Kegagalan mereka Yang kita boleh Lihat hari ini Sedangkan Kenaikan harga Diesel Baru-baru ini pun Seperti Yang dinyatakan PMX Itu Untuk Kebaikan Rakyat Dan negara Bahkan Berkaitan Dengan Ekonomi Pada bulan Julai ini Banyak Berita baik Yang kita Dengar Dan Antara Isu yang Panas Baru-baru ini Berkaitan Dengan Isu Hutang Negara Anwar Ibrahim Pun sudah Membuat Pengumuman Berita baik Bahawa Hutang Negara Mendapat Berita baik Daripada PMX Yaitu Hutang Negara Dikurangkan Jadi Saudara-saudara Yang amat Dihormati Dimana Relevennya Untuk Anwar Ibrahim Dan Menteri-menteri Yang saya Sebut Melalui Ruangan Komen Ini Dimana Relevennya Mereka Perlu Letak Jawatan Sudah Pasti Yang Mahu Mereka Letak Jawatan Ini Adalah Penyokong Kepada PN Penyokong Kepada Pembangkang Khusususnya Kerana Nak PN Jadi Kerajaan Semula Namun Saudara-saudara Adakah Kerajaan Hari Ini Tidak Baik Dan Adakah Kerajaan PN Dahulu Itu Baik Jadi Saudara-saudara Berkaitan Dengan Ini Apa Komen Anda Anda Boleh Memberikan Komen Di Bawah Berkaitan Dengan Isu Ini Kesaan Kepada Anwar Dan Kesaan Kepada Menteri Menteri Di Dalam Kabinet Kerajaan Untuk Letak Jawatan Saya Secara Pribadi Menolak Perkara Ini Kalau Nak Mereka Letak Jawatan Ada Satu Cara Saja Cara Itu Adalah Kita Tunggu Pilihan Raya Umum Ke 16 Nanti Kalau PN Boleh Buktikan Mereka Sekali Lagi Boleh Menjadi Kerajaan Semua Itu Pasti Berlaku Tuan-tuan Apa Komen Anda Sekian Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini